Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo budaya, salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya Indonesia, yang kami hormati Bapak Koordinator Program Fakultas Ilmu Budaya Indonesia, yang kami hormati Pimpinan MLI Cabang Bali Komisariat Semuanya Fakultas Budaya Indonesia, dan Pimpinan APBL Bali, yang kami hormati Ibu Narasumber, Profesor Doktor, C.R.A. Ibu Si Agung Sisi Wati M.A., Bapak Ibu Dosen di lingkungan RIB Universitas Budaya Indonesia, para mahasiswa maupun kekarkan yang tergabung untuk menjadi peserta kuliah umum pada pagi-pagi. Puji syukur kami tanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini secara virtual dalam acara kuliah umum makrolinguistik seri 1, yang diselenggarakan oleh Program Fakultas Ilmu Budaya Indonesia dan Pimpinan Bali Komisariat Semuanya Fakultas Budaya Indonesia dan APBL Bali dengan topik diskusi, pragmatik, solusi untuk masalah komunikasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Komangdian Peserta Canta yang akan memandu jalannya acara pada hari ini secara virtual. Baik, Bapak dan Ibu, ada pun tata tertib untuk acara kuliah umum pada pagi hari ini. Peserta Canta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan kuliah umum tersebut. Manitia memiliki wewenang untuk mengatur aksesibilitas kepada setiap peserta yang berada di Webex ini. Dan setiap tanya jawab, moderator akan menunjuk dan membacakan pertanyaan dari para peserta. Dan peserta dapat memanfaatkan dua fitur yang ada dalam room Webex ini, yaitu dengan raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber dan mengetik pertanyaan pada kolom chat. Dan yang terakhir, peserta kuliah umum diminta untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang akan kami sediakan pada kolom chat dan sertifikat akan dikirimkan melalui email kepada peserta yang hadir dan mengikuti kuliah umum secara keseluruhan. Demikian tata tertib peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Dan untuk susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan ketua program studi Magister Limitrik sekaligus membuka acara kuliah umum. Yang ketiga ada perkenalan narasumber, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, dan yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup dan disediakan. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai acara selanjutnya, yaitu sambutan dari ketua program studi Magister Lingitrik Fakultas Film Budaya Universitas Budayana, yang akan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Inyuman Superwo and Rum, kami berhubung. Oke, Pak Inyuman Superwo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya banggakan. Yang terhormat, Bapak Ketua Program Doktor Lingitrik, yang saya hormati pula, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua APDL, Daerah Besat, Bapak Prof. Adediri Akser, kemudian Bapak Ketua Kandali Cabang Bali, para guru besar. Maaf, Prof. Mood. Maaf, Prof. Superwo, Mood ininya. Oh, dari Swasti ya? Terima kasih, terima kasih. Ya, saya ulangi ya, Bapak Ibu, semuanya. Saya ulangi. Bapak WD1 yang saya hormati, Bapak Ketua APDL, Bapak Ketua MI Cabang Bali, Bapak Ketua Prodi, Doktor Lingitrik. Kemudian Bapak Ibu guru besar, terutama pengajar di Program Magister dan Doktor, yang saya hormati pula, Bapak Ibu dosen di Program Magister dan Doktor, Komunitas Medu Baya. Saudara Matiswa, Program Magister dan Doktor, Program Magister yang saya hormati pula. Terima kasih, pembelakaran, menyiapkan waktu untuk saya, bagi saya pada pagi hari ini. Saudara-saudara juga, saudara-saudara terima kasih, sudah mengenusiasi antara ini. Saudara-saudara mengawali kampungan saya, maupun singkat, kita akan berkumpul pada panggilan yang mahasiswa. Biasanya kami berkumpul, karena kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kampungan yang berbahagia. Jadi saya lihat sudah hampir 60 orang yang hampir, jadi sudah banyak. Nah, kemudian tentu saya merasa senang dan bangga bahwa Panitia mengisiasi acara ini dengan baik. Bahwa pada disampaikan tadi, ini adalah inisiatif dari lembaga saya untuk menyalahkan kegiatan kuliah umum, yang tentunya menambah wawasan mahasiswa, terutama mahasiswa S2, karena mereka kuliah kelasnya itu sangat terbatas. Jadi seperti Bapak Ribu Ketari, mahasiswa semester 2, maaf mahasiswa S2, itu kuliah umumnya dasar-dasar inisiatifnya adalah semester 1, semester 2 mereka sudah mulai ke, kanannya kepemilatannya masing-masing, di S3 juga mata kuliahnya terbatas, jadi mereka dapat kemurusnya, jadi mereka dapat kekepemilatan. Jadi saya sangat senang menyambut baik, karena kuliah-kuliah umum juga yang menambah dan melengkapi. Jadi melengkapi pengetahuan mahasiswa, kemudian pemahaman mahasiswa, kepada teori-teori musik yang kita perlu kembangkan di magister maupun deskorps. dan juga nanti menjadi daftar kita dalam kegiatan baik di HPDL, seperti di mata lokal maupun di MI Cabangbangu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu tahu juga mahasiswa, jadi mungkin ini juga menjadi ajang silaturahmi, jadi kontak mereka mahasiswa S2 dan S3, dengan para dosennya, karena tentu pertemuan di luar sangat terbatas, jadi dengan banyak kuliah-kuliah ini, jadi mereka akan memahami, membuka wawasan lebih luar, dan juga berkenalan dengan dosen-dosen yang menekuni bidang-bidang ilmu tertentu. Jadi mungkin mereka bisa jadi, misalnya dengan place-wide, tidak berkenu dengan tokoh-tokoh, jadi dosen-dosen yang ada di, apa namanya, di Fakultasi Ilmu Budaya, tapi sebenarnya dosen-dosen itu juga memiliki, apa namanya, kewenangan tugas, untuk membimbing, baik mahasiswa S2 maupun S3. Tentu beda dengan S1, jadi mereka siapa yang mengajar, itu yang tidak mengundi dan mengundi, tetapi di S2 berbeda dengan S3. Jadi setiap dosen di Dablimu, untuk mereka mempunyai keunangan, untuk mengundi, juga untuk mengundi, walaupun tidak bertemu dalam persilihan. Itulah makanya, pertemuan kita terkini sangat, saya tetap terima kasih, dan mudah-mudahan makin sering bisa dilakukan, jadi nanti ke depannya, supaya mereka lebih mengenal, yaitu bidang-bidang ilmu, dan dosen-dosen yang menekuni bidang ilmu yang dipasukan. Bapak-Ibu yang saya hormati, serta Bapak-Ibu mahasiswa, saya tidak banyak menurunkan ilmu, nanti saya tidak menyampaikan, terutama Ibu Prof, istri 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 istri, saya terima kasih, sudah menyediakan waktu, untuk bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa, tentu saya tidak memperkenalkan siapa beliau, dan bagaimana, apa namanya, apa yang akan disampaikan nanti, tentu akan disampaikan oleh Ibu Prof. Saya hanya menyampaikan, terima kasih kepada Bapak-Ibu semua, sudah menginisiasi dan mengikuti, secara ilmu dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan berguna untuk ke depan, untuk pengembangan ilmu kita, terutama ilmu istri, baik, program doktor, Fakultas Ilmu Budaya, pada umumnya, karena, nama mahasiswa, baik S1 maupun S3, karena mereka menulis di jurnal dan kursinya, itu akan membawa nama pro di S1 S3, kemudian juga nama Fakultas Ilmu Budaya, juga pusat studi linguistik kita, baik APDR, maupun MNI, Masyarakat Indonesia, Kabupaten Bali. Jadi semua itu, sebenarnya terkait gitu. Jadi itu, Anda mahasiswa S3, misalnya, Anda upload, menulis di jurnal internasional, dengan tema topik linguistik, Anda tidak membawa nama Anda sendiri. Jadi itu, Anda akan membawa nama Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Marisa, Prodi Doktor, juga, Asosiasi Pemiliki Nota Lokal, Kemudian Pemiliki Kabupaten Bali, semua akan terkait bersama. Jadi itu, saya ingatkan kepada Anda, bahwa, kita sebenarnya dalam satu kesatuan, dan membawa nama linguistik di Bali, ini sesuai. Sekali lagi, mudah-mudahan, apa namanya, kegiatan ini, mendapatkan hasil, dan, sesuai dengan sarapan kita. Jadi, dengan, melanjutkan diri sukur, karena Pemiliki yang menyusankan saya, jadi, mohon maaf, mungkin ini, Pak WD1, mohon maaf. Jadi, Pemilikiannya mungkin tidak terlalu banyak, terimunial, jadi, lebih banyak diskusinya, saya, saya sebenarnya lebih manuh, disebut ini, ngobrol aja gitu ya, tidak terlalu resmi. Ya, jadi, kalau saya disebut, apa, mendauwi fakultas, saya jauh maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan, dapat berlangsung, membaik dengan, memberikan syukur, kepada Tuhan Yang Maita, acara pada bagi ini, saya, tidak akan dibuka. Saya, terpilakan, kembalikan kepada Tuhan Yang Maita. Om, bantu, bantu. Baik, terima kasih, Prof, sudah berkenan, untuk memberikan sambutan, dan membuka acara, kuliah umum pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan, pemaparan materi, kuliah umum, dari narasi. terima kasih. Namun, izinkan saya, untuk memperkenalkan, narasumber kita terlebih dahulu. Narasumber kita, pada pagi hari ini, adalah, Ibu Profesor, Doktor, D.R.A. Ibu, Agung Sosial, T.M.A. Beliau lahir di Jakarta, pada tanggal, 11 September, 1950. Beliau merupakan, staff pengajar, di program, 3D Sasa Inggris, sejak tahun, 1982. Beliau menyelesaikan F1, dalam bidang, sasa Inggris, di Fakulta Sasra, Universitas Udayana, dan program master, dalam bidang, Applied Linguistics, khususnya TESOL, Teaching English as a Second Language, di Sydney University, Australia. Dan beliau menyelesaikan F3, dalam bidang, formatik, di Universitas Udayana. Bidang ilmu, yang disekuni, di samping formatik, adalah, sasa, dan pembelajaran, yang merupakan bidang ilmu. Karya ilmiah, yang diterbitkan, berupa karya, yang berhubungan dengan, pragmatik, sastra, dan pembelajaran. Terima kasih telah hadir, pada hari ini, Ibu Prof, untuk berbagi ilmu. Dan, materi, yang akan, beliau sampaikan, pada pagi hari ini, yaitu, pragmatik, solusi untuk masalah komunikasi, dengan durasi, kurang lebih, 60 menit, kepada Ibu Prof, waktu dan tempat, kami. Prof, Sio masih, iya, iya, berbagai mana biasa, usia, Bu Silfi maaf. Baik, mudah-mudahan sekarang sudah terdengar. Terima kasih, Dian. Tapi, sebelum saya, share screen, sebelum saya menampilkan, PPT saya, izinkan saya, terlebih dahulu, untuk, mengucapkan, atau, menyapa, hadirin sekalian, dan, diawali dengan, ucapan selamat pagi saya, tentunya, pada Pak PD1, kemudian, Prof Budi Arse, Ketua APBL, Prof Swastra, Ketua MLI, Cabang Unut, Prof Budi Arse, Ketua APBL, dan juga, Ketua S2, Program S2S3, Linguistik. Dan, saya juga ingin, mengucapkan selamat pagi, kepada Ibu Bapak Guru Besar, yang pada kesempatan ini berkenan hadir, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan terima kasih juga, kepada, Pak Nitya, dan semua pihak terkait, yang telah memberi saya kesempatan, untuk menyampaikan sesuatu, yang saya harap, dapat bermanfaat, bagi kita semua. Ibu Bapak Sekalian, judul yang akan saya sampaikan hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi adalah, Pragmatik Solusi untuk Masalah Komunikasi. Sebetulnya, pemikiran ini sudah ada, jadi topik ini sudah ada di kepala saya, sejak lama, sejak saya mulai memperhatikan, bahwa di sekitar saya itu, banyak orang yang mengeluh, bahwa, misalnya keluhan itu, berbunyi seperti, aduh, apa sih yang diomongkan? Apa sih maksudnya? Atau, ada juga yang mengatakan, kok jawabannya begitu ya? Ditanya lain, jawabannya lain. Atau, ada juga, yang mengatakan, kok kamu jawabnya nyolot? Maksudku bukan begitu. Males dengar omongannya, muter-muter gak jelas. Atau, ada juga yang mengeluh, gak ngerti apa yang dia maksud, entah apa yang dia omongin. Semua itu membuat saya berpikir, apa sih sebenarnya yang salah dalam komunikasi ini? Karena, pastilah kita tidak ada diantara kita yang ingin dengan sengaja menyusahkan orang lain, atau membuat orang lain bingung dengan apa yang kita sampaikan. Karena pada dasarnya, kita berkomunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, pikiran semacam itulah. Jadi, pikirannya juga sebenarnya terjalan dengan para pakat pragmatik yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang dengan sengaja ingin memberikan informasi yang salah kepada mitra kuturnya. Berdasarkan semua itu, saya ingin berbagi cerita kepada bapak ibu sekalian dan adik-adik sekalian berdasarkan sebetulnya. Jadi, data-data atau contoh-contoh yang saya pakai ini adalah apa yang saya dengar, apa yang selama ini saya anggap memang perlu untuk disikapi. Sehingga konflik-konflik berbahasa, konflik-konflik yang berasal dari salah penggunaan bahasa atau salah pengertian itu tidak terjadi. Atau paling sedikit bisa diminimalisir. Jadi, sekarang izinkan saya untuk men-share konten terlebih dahulu. Mohon bersabar. Harapan saya adalah saya di sini ini sebenarnya bukan untuk apa namanya untuk betul-betul memberi kuliah. Pada akhirnya saya ingin kita semua saling share apa yang kita ketahui karena bahasa ini kan pada dasarnya apa yang kita pakai bersama. Baik. Ini bidulnya. Kemudian saya akan awali ini semua dengan... ...dengan atau belakang. Kita, kalau saya selalu mengatakan bahwa kita manusia harus berkomunikasi itu semua orang pasti sudah mengenal statement yang macam ini. Akan tetapi, kita sebaiknya lebih lanjut memikirkan bahwa dalam komunikasi itu kita tidak berkomunikasi sendiri. Kita tidak mau menang, kita tidak mau senang sendiri, nyaman sendiri. Karena di dalam sesuatu komunikasi yang biasanya melibatkan beberapa partisipan itu, ada kecepatan partisipan atau peserta tutur yang ikut serta dalam event itu, dalam komunikasi itu dengan membawa serta berbagai karakter mereka. Dan karakter-karakter manusia, saya katakan manusia, karakter kita semua ini adalah karakter karakter yang unik. Dan keunikan itu akan menghasilkan berbagai kegemaran dalam cara penyampaian informasi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang pemilihan katanya begini, ada yang begitu. Banyak-banyak model yang akan muncul dalam suatu komunikasi. Kemudian komunikasi itu seringkali menimbulkan salah penerian atau rasa tidak nyaman di pihak mitra tutur. Dan ini penyebabnya juga tidak satu, berbagai macam. Ada karena disebabkan, karena kebiasaan mitra tutur yang belum kita pahami, atau kebiasaan yang memang belum masuk dalam rekod uang pengalaman kita, sehingga kita sulit untuk mengalami. Kemudian, kemudian masalah lain, kemudian yang muncul adalah mitra tutur tidak memiliki kebiasaan yang cukup tentang latar belakang ujaran yang diucapkan oleh ini. Kenapa sih mitra tutur saya mengatakan hal seperti itu? Itu dia tidak paham, sehingga muncullah suatu gap yang tidak bisa terjembatani. Dan ini pun akhirnya menimbulkan kenganan bagi peserta tutur untuk melanjutkan komunikasi itu. Selanjutnya, ketidakmampuan memahami makna yang ingin disampaikan oleh penutup. Kita tidak bisa mengingkari bahwa kegemaran atau preference kita untuk menyampaikan suatu ide itu berbagai macam. Ada yang, seperti saya katakan tadi, ada yang dengan jalan berputar-putar, ada yang kemudian langsung saja. Bahkan ada kegemaran orang yang seringkali tidak memberikan pendahuluan tentang apa yang ingin dikatakan sehingga begitu dia mulai berbicara. Nah, peserta tutur yang lainnya itu bingung ini yang dibicarakan ini apa? Untuk apa? Dan apa tujuannya? Karena komunikasi itu seperti yang kita ketahui bersama pasti harus terbagi dalam pembagian umumnya terdiri dari pendahuluan. Supaya orang yang kita ajak bicara itu tahu apa yang kita mau bicarakan. Kemudian isi pembicaraan dan tentu akhir pembicaraan. Akan sangat juga tidak baik apabila di tengah-tengah pembicaraan di mana penutup itu, akhir pembicaraan belum kita berikan, kita tiba-tiba sudah pergi begitu saja. Sementara orang lain masih berharap ini pembicaraannya masih berlangkuh atau tidak. Nah, masalah-masalah seperti itulah yang akhirnya menjadikan konflik. Konflik ini dalam tanda-tanda petik. Harusnya saya berikan karena konflik ini kok serem kali gitu dikatanya. Tapi pada kenyataannya memang iya, karena salah berbicara itu pun bahkan bisa menyebabkan suatu masalah besar, bahkan bisa menyebabkan perang. Itu katanya. Tapi saya percaya bahwa ini memang terjadi seperti itu. Kemudian konflik ini terjadi di berbagai level, apakah ringan, agak berat, sangat berat. Dan di berbagai media, zaman sekarang kita sudah lihat bahwa banyak orang perang di Facebook, banyak orang perang di Instagram dengan keinginannya masing-masing, dengan pembenaran dirinya masing-masing. Kemudian ada lagi, kembali lagi saya membaca, bukan itu kok maksud saya, tapi kenapa dimaknai seperti itu. Nah, apa yang salah sebetulnya di sini? Apa yang sebetulnya seharusnya kita lakukan supaya masalah-masalah itu bisa dikurangi, bisa diperkecil. Sekarang kita melihat fakta dalam komunikasi. Kita setiap saat berkomunikasi. Kenapa saya katakan setiap saat kecil? Mungkin tidur ya, mungkin tidur tidak. Tapi pada saat kita terjaga, ada kecerdungan kita melakukan komunikasi. Saya yakin ini kita lakukan karena kita diam pun menyampaikan sesuatu. Kita berperdipun menyampaikan sesuatu. Semua apa yang kita lakukan, termasuk bernafas pun akan menyampaikan suatu informasi kepada orang yang ada di hadapan kita. Orang yang kita di sekitar-kitar. Kemudian, komunikasi ini sangat membutuhkan kemampuan partisipan untuk menyatakan ide dan perasaan. Di sini seharusnya setiap... Setiap partisipan itu memahami apa yang akan dia sampaikan dan siapa yang merupakan mitra tuturnya. Kemampuan partisipan untuk menyatakan ide dan perasaan akan menentukan keberhasilan suatu komunikasi. Setiap komunikasi itu pasti ada tujuannya. Itu sudah pasti. Kemudian, dalam komunikasi, berbagai topik akan muncul dan dimunculkan. Kalau pada saat kita bertemu dengan si A, kita maka, oke, saya akan berbicara masalah ini kepada si A. Tetapi, di dalam proses pembicaraan itu akan muncul topik-topik lain yang mungkin bisa relevan dengan apa yang merupakan tujuan awal atau mungkin juga bisa agak sedikit menyimpang dari itu. Karena itu memang the nature of communication seperti itu. Kemudian, cara penutup dan penutup menyampaikan ide dan merespon juga bermacam-macam. Tergantung latar belakang mereka. Kalau saya berbicara latar belakang mereka, ini latar belakangnya macam-macam. Ada latar belakang budaya, ada latar belakang sosial mereka, ada latar belakang pendidikan. Ini sangat tergantung kepada latar belakang mereka. Kalau bapak, ibu, dan adik-adik sekalian itu mulai sekarang menggali lagi pengalaman kita, tentu kita pernah mengalami di mana dalam suatu komunikasi itu ada orang yang mencoba mendominasi. Ngomong saja tidak bisa berhenti. Kemudian ada orang yang enggan untuk berkomunikasi. Jadi memilih untuk diam. Nah ini, kemudian diamnya ini artinya apa? Kemudian pada saat dia tidak bisa, orang tidak bisa di-stop untuk berbicara, itu maunya dia itu sebetulnya apa? Itu yang tidak, tidak, atau belum sering kita lakukan. Kita hanya tahu, hanya mengatakan orangnya kok nggak mau diam ya? Seperti itu. Atau orang ini kok ngomongnya panjang lebar kemana-mana? Seperti itu. Hanya sampai di situ saja kita tidak melihat mengapanya alasan. Alasan yang mereka lakukan, sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Kemudian pilihan bahasa. Kalau kita berkomunikasi, kita tentu melihat ya kita ajak bicara ini siapa. Kemudian kita mulai melakukan pilihan bahasa. Jadi ini ratu buahnya mungkin dengan sosial linguistik. Ibu bapak yang berkecimpung dalam bidang ini pasti tahu bahwa bahasa atau language choice itu sangat tergantung antar hubungan, tergantung dengan hubungan antar partisipan. Contohnya yang seringkali kita lihat atau yang saya alami sendiri adalah, kalau kita mengatakan hubungan antar partisipan ini di samping hubungan itu juga kita melihat juga lokasinya. Kalau misalnya saya, saya itu punya anak yang juga kuliah di fakultas imun budaya misalnya. Pada saat dia ada di kampus, hubungan saya dengan anak saya itu bukan hubungan anak dan ibu, tetapi hubungan dosen dan mahasiswa. Sehingga ini akan mempengaruhi model interaksinya. Seharusnya seperti itu. Tetapi yang seringkali saya lihat sekarang di kalangan masyarakat adalah, satu macam hubungan itu dibawa kemana-mana. Seperti itu. Sehingga seringkali membuat risih, kalaupun tidak risih di pihak yang melakukan komunikasi itu, pasti risih di pihak orang lain yang mengetahui bagaimana caranya seseorang itu berkomunikasi dengan cara yang baik dan benar. Kembali lagi saya tekankan bahwa cara kita berkomunikasi, pilihan bahasa itu adalah seharusnya, seharusnya dilakukan dalam usaha untuk menyenangkan atau membuat orang yang kita kajak bicara itu comfortable, nyaman. Tidak merasa terancam, tidak merasa dirindahkan, tidak merasakan hal-hal yang negatif lain, sehingga komunikasi itu tujuhnya pasti akan tercapai. Tempat komunikasi, ini akan berpengaruh terhadap pilihan berat. Saya sampaikan seperti tadi contohnya, kalau di fakultas hubungan antara anak dan ibu dan anak itu harus berubah. Memanggilnya, misalnya kalau di rumah dia memanggil saya mama, masak di kampus, di dalam kelas, mungkin memanggil saya mama, itu sudah sangat tidak proper. Karena kita bicara di sini adalah masalah appropriate, antas atau tidak, sesuatu itu dilakukan. Mungkin seringkali partisipan tidak memiliki presupposisi terhadap mitra tuturnya. Seorang datang tiba-tiba sudah bicara saja, tidak memahami bahan mitra tuturnya, tidak paham loh masalah itu. Yang zaman sekarang, misalnya tiba-tiba orang datang tiba-tiba bicara masalah omnis lo. Tidak semua orang tahu. Itu yang harus dilihat, sehingga pada saat mulai berbicara, penutur dan petutur itu sebaiknya mempunyai pengetahuan yang berimbang. Tidak harus sama, karena komunikasi itu pasti terjadi karena salah satu tidak memiliki apa yang dimiliki oleh mitra tuturnya. Tapi paling tidak memiliki latar belakang yang seimbang, tidak terlalu timpang. Kemudian ini, ilmu pragmatik. Ilmu pragmatik, solusi untuk masalah komunikasi. Bagaimana caranya ilmu pragmatik ini bisa digunakan untuk menghandle masalah komunikasi. Jadi saya mengawalnya dengan pengertian pragmatik. Pragmatik, ilmu yang mempelajari makna ujaran dari sudut pandang penutur dalam suatu konteks tertentu. Jadi dia, konteks ini sangat-sangat penting. Kemudian kita yang kita lihat itu adalah makna yang ingin disampaikan oleh si penutur ini. Terus timpul pertanyaan, apakah kita harus bisa membaca pikiran orang? Tidak juga. Tidak. Kita bisa menggunakan hal-hal yang lain untuk bisa menerka atau menginterpretasikan apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh orang yang sedang berbicara itu. Nah, kemudian dalam ilmu pragmatik, itu dua hal yang memang penting harus kita ketahui. Yang pertama itu atrend, yang biasa ditemukan dengan ujaran. Dan kemudian force. Force ini lebih kepada fungsi atau makna yang ingin disampaikan oleh seseorang. Nah, atrend ini adalah ujaran yang diucapkan oleh... Seorang penutur sekaligus tanpa jeda pada suatu waktu, tempat, dan peristiwa. Jadi itu, dia bicara sekali, kemudian itu dianggap sebagai suatu atrend, suatu ujaran. Lalu, apa bedanya atrend dengan sentence? Saya mengilustrasikan perbedaan itu melalui contoh. Kalau misalnya saya mengatakan, saya perlu istirahat. Struktur ini atau kosa ini, saya ucapkan di tiga tempat yang berbeda. Di kantor, di rumah, dan di ruang seminar pada saat seseorang sedang presentasi. Ini juga contoh yang sebenarnya sangat faktual. Contoh itu, jadi contoh saya perlu istirahat itu, yang diucapkan di tiga lokasi, di tiga tempat, tiga waktu yang berbeda, itu akan menghasilkan tiga atrend, tiga ujaran. Yang artinya, kalau itu diucapkan di kantor, mungkin dia ingin mengatakan, dia ingin pulang. Kerja, kita di kantor, kemudian dia mengatakan, saya perlu diselahatkan. Mungkin dia ingin pulang. Tapi dia tidak langsung mengatakan, saya mau pulang, ya? Tidak. Dia ingin pulang. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu, tak tahu bahwa dia sudah terlihat lelah, dia sudah dari pagi di sini, kemudiannya dia kerjakan sudah selesai. Jadi, otomatis kita tahu, orang yang mendengar itu tahu, oh dia ingin pulang. Semua ini, analisis ini, sampai orang yang mendengar itu tahu bahwa dia sebenarnya ingin pulang, itu terjadi di pikiran kita, terjadi pada diri partisipan itu. Tetapi, tidak pernah ngeh kita bahwa kita itu sebetulnya sudah mampu melakukan interpretasi seperti itu. Sehingga seringkali responnya adalah, oh, ya deh pulang duluan. Seperti itu responnya. Bukan disuruh istirahat. Atau di situ, bukan seperti itu. Tapi, ya sudah pulang, 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 pulang. Itu adalah respon yang betul. Kemudian, kalau atur itu diucapkan di rumah, mungkin orang yang mengucapkan ini ingin meminta penghuni rumah tidak ribut. Saya mau istirahat dulu ya. Kalau ini diucapkan oleh seorang ayah, misalnya. Si ibu akan mengatakan pada anak-anak yang ribut, ayah mau tidur, mau dirahat, seperti apa-apa. Itu juga respon yang betul. Kemudian, kalau hal ini diucapkan di ruang seminar, mungkin dia ingin meninggalkan ruang seminar. Alasannya mungkin karena dia ada keperluan lain, kemudian, ataukah dia tidak paham dengan topik yang disampaikan oleh pemakalahnya, ataukah dia tidak nyaman. alasannya macam-macam, tetapi yang selalu kita tahu, dia ingin keluar dari ruang seminar itu. Dia ingin pergi dari ruang seminar. Itu tadi menimbulkan, menghasilkan tiga atrentis. Tetapi, struktur yang saya pakai contoh ini, saya perlu istirahat. Itu merupakan satu sentence, satu kalimat, karena informasi gramatikalnya sama. Jadi, tetap saja saya perlu istirahat. Jadi, dia satu sentence. Kita bisa lihat sekarang di sini, bahwa satu sentence, satu kalimat, atau satu ujaran itu bisa menghasilkan, satu kalimat itu bisa menghasilkan lebih dari satu ujaran. Seperti itu. Jadi, itu bedanya antara atrentis dengan sentence, atau close-up. Kemudian, kenyaturan meningkat, itu yang pentu hatinya. Padahal kalau bisa, kalau mau jujur gitu ya, kalau organik saja, tanpa kimia, kayaknya siusahin pasti ada saja ya, apa namanya, bahan-bahan kimia. Tapi, bisa diminutnya sih, itu kalau, ya. Silahkan, bikin, bikin loloh, ataupun masker gitu ya. Apa lagi ya, sekarang warna ini? Bikin tajuh, atau apa gitu ya. Itu ada, tibu urus kita itu. Taedainya, taedainya ke warna alami gitu ya. Bikin ya, sekarang bikin taedainya, terus ke warna alami juga. Bikin ya, Pak. Kalian, saya salah komponisi ini dengan sebuah apa-apa. Baik, salah satu peluang usaha yang... Baik, Ibu, sekarang saya usahakan memiliki... ...peraskan suaranya. Saya sedang mengecewakan ini, tidak bisa dibutol ini untuk... Nah, kemudian, konsep small issue goal, atau simplicity is based. Jadi, konsep produk-produk minimalis. Ini, pasti akan banyak ke depannya, ya. Misalnya furniture yang minimalis. Sebenarnya, saya coba lanjutkan saja. Dalam... ... ... ... ... Ya, terima kasih. Dalam definisi ilmu pragmatik tadi, sudah kita dapatkan gambaran betapa pentingnya konteks itu dalam memaknai suatu ujaran. Kemudian, Bach. Yang Bach ini menyatakan bahwa konteks itu, kalau kita bicara konteks, itu ada dua macam. Yang satu adalah, ini yang saya sampaikan adalah konteks dalam pragmatik, karena dalam semantik juga mungkin mengenal konteks. Konteks itu menurut, Bach itu ada dua. Konteks dalam arti sempit. Kita berbicara siapa yang berbicara, kemudian waktu berbicara, dan di mana tempat komunikasi, itu dalam waktu sempit. Tetapi, konteks yang akan kita gunakan dalam hal memaknai, dalam perusahaan memaknai, apa yang ingin disampaikan oleh mitra tutur kita, itu adalah konteks yang dalam arti luas. Luas sekali, karena dia meliputi berbagai macam hal, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah budaya, masalah lingkungan, sejarah juga, masalah sosial, politik, dan sebagainya itu semua digunakan. Karena, kalau kita dalam situasi di mana kita berbicara dengan orang-orang, dengan politisi, maka kita akan selalu menghubungkan ini siapa yang berbicara. Dari partai apa dia berbicara, tujuannya seperti apa. Kemudian, kalau kita sehari-hari juga berbicara dengan orang-orang, kalau tiba-tiba dia bicara dengan suara yang sangat kencang, itu adalah, ini dari mana ya asalnya. Kemudian, kalau ada lagi yang berbicara dengan penuh, maaf, dengan penuh supah serapah, kalau berbicara itu, kita sebaiknya, itu jangan cepat tersungguh, kita harus cari tahu ini orang dari mana. Kemudian, mengapa dia berbicara seperti itu. Nah, konteks yang berbeda akan membuat makna suatu ujaran itu juga berbeda. Ini kita berbicara kembali masalah atras, masalah ucapan. Masalah ujaran yang sudah saya sampaikan seperti tadi. Misalnya, ini konteks yang saya mencoba mengumpulkan beberapa dari pengalaman yang saya dapat mengambil. Kalau kita mendapat ucapan terima kasih, maka terima kasih ini bisa berarti bermacam-macam. Dia bisa berarti memang betul-betul mengucapkan terima kasih kalau kita misalnya memberikan sesuatu, atau memberikan pertolongan, atau memberikan apapun itu pada seseorang, kemudian dia mengatakan terima kasih. Ini adalah, menurut saya, itu adalah ucapan terima kasih. Atau ucapan terima kasih ini bisa juga menyuruh pergi. Misalnya, misalnya begini, ada seseorang menemani tamu bosnya, karena bosnya sedang dapat. Pada saat bosnya kembali, bosnya mengatakan pada orangnya, terima kasih. Mesti ya, bukan berterima kasih apa, tapi berterima kasih ya sekarang silahkan pergi. Itu sebetulnya. Atau, yang seringkali juga saya perhatikan dalam talk show-talk show, padahal orang sedang berbicara menggubu-gubu tidak bisa diberhenti, sementara talk show itu dibatasi waktu, kemudian yang lain juga harus berbicara. Karena, si orang yang, apa ya, si pembawa acaranya ini, si moderator ini sudah berkali-kali, baik pak, terima kasih, baik bu, terima kasih. Maksudnya bukan berterima kasih, berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan, tapi berterima kasih untuk please, berhenti dah bicara dulu. Kasih kesempatan yang lain, beri kesempatan yang lain. Tetapi, saya tidak mengerti apa yang ada di pikiran orang-orang yang tetap terus berbicara, sementara moderator sudah terima kasih, terima kasih, dan karena orang ini terus berbicara, bahkan terlihat di wajahnya yang terbaca, itu adalah tenang, karena dianggap apa yang disampaikan itu betul-betul didengar, betul-betul dikendaki oleh audiens. Dia tidak menyadari bahwa moderator ini sudah resah karena waktu yang membatasi talk show tersebut. Jadi, seperti itu, itu bisa dibaca sebetulnya, kita sebetulnya bisa mendengar. Dan banyak orang bisa membaca hal tersebut. Apakah yang bicara ini pura-pura tidak mengerti, ataukah memang dia tidak mengerti, ya itu yang harus kita cari tahu. Kemudian ucapan bagus, apakah selalu berarti pujian? Tidak. Kalau kita dapat nilai, bu, nilai saya, ah, kok bagus? Itu memang betul-betul pujian. Tetapi kalau tiba-tiba seorang anak datang ke rumah, pak, saya juara lho. Juara apa, nak? Juara berkelai, musuh saya babak mundur, tadi saya pukuli. Bagus, ya. Itu bukan berarti bagus. Itu malah kebalikan dari bagus. Nah, untuk bisa melihat ini, perlu juga dilihat, apa nanya, gerak tubuh orang yang berbicara. Apakah dia memimiknya, apakah dia gerak anggota badan yang lain. Kemudian, menggerakkan jari-jari memanggil dapat berarti berbeda di budaya yang berbeda. Kalau kita memanggil, kalau kita memanggil kan tangan kita seperti ini. Kita melihat yang ke arah kita, karena kita memanggil. Tetapi ada budaya yang bukan gerak jari ke arah kita yang dilihat, tetapi gerak jari yang mengusir yang dilihat. Sehingga, bukannya datang, tapi malah pergi. Seperti itu. Makan pun ternyata dapat menyampaikan sesuatu. Apabila kita makan lahap, itu bisa diinterpreaskan macam-macam. Ada budaya yang mengatakan, semakin lahap orang makan. Kalau kita mengenang orang, misalnya ke rumah kita, kemudian kita subuhi makanan, kemudian makan dengan lahap, sampai udas di piringnya, itu bagus. Karena menghargai yang punya, berarti makanannya enak. Tetapi, kalau makan juga dengan lahap sampai piringnya bersih sekali, ada juga budaya yang mengatakan bahwa, aduh ternyata saya kurang ya ngasih tangan saya ini makanan sampai begitu bersihnya dia makan. Seperti itu. Jadi, nanti kalau kita ini, ibu, bapak, adik-adik, kalian diundang makan, ini preferensi mereka itu apa? Kita harus makan sampai bersih atau tidak? Kalau kita disubuhi teh, harusnya kita minum sampai habis atau tidak? Seperti itu. Kalau kita diundang makan, apakah kita harus selama makan itu, kita harus, apa namanya, ngobrol atau kita sibuk dengan makanan itu sendiri? Karena saya, saya pribadi ini dari kecil sudah diajak, kalau makan, makan saja jangan sambil bicara, nanti nyempol kemana-mana, ini isi mulutnya seperti itu. Jadi itu macam-macam. Sehingga, mungkin saja, kalau kita bicara masalah budaya, itu juga diwarnai oleh kebiasaan individu. Individu yang mungkin beda dengan budaya itu secara umum. Kemudian diam. Dapat bermakna apa saja tergantung konteks. Ini ibu, ibu bapak sekalian. Misalnya kalau pulang ke rumah, biasanya disapa oleh suami, oleh istri. Baru pulang ya, sudah makan. Tapi pada suatu hari, gak disapa, diam saja yang di rumah. Mulai bertanya-tanya, ini ada apa? Ini sudah warning, ini apa yang terjadi? Jadi kembali semuanya berusaha untuk menggali, mencari tahu apa sih sebenarnya. Tadi saya tahu apa sih seperti itu. Jadi mencari tahu apa yang sebetulnya ingin disampaikan dengan diamnya dan diamnya orang tersebut. Perubahan kecepatan berbicara dan volume dapat memiliki makna yang berbeda-beda juga. Kalau saya misalnya berbicara dengan kecepatan seperti ini, tiba-tiba saya berhenti dan mulai bicara dengan orang-orang. Saya kan tidak tahu. Apalagi dengan tekanan-tekanan seperti itu. Tapi apa yang saya rasa, apa yang sebetulnya ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan misalnya berhenti memaksa saya untuk memahami apa yang saya tidak tahu. Ada juga volume dan kecepatan berbicara itu menunjukkan tingkat kesohanan. Karena bahasa itu tidak mengenal level, tidak mengenal kata yang lebih halus atau yang kurang halus. Jadi untuk menunjukkan kesantunannya, maka dia mulai mengurangi kecepatan berbicara dan merendahkan volume-nya. Seperti itu. Ini beberapa contoh. Ini beberapa contoh di mana konteks itu sebetulnya sangat menentukan bagaimana pemahaman kita terhadap suatu ujaran. Sebenarnya kegunaan ilmu pragmatik. Ilmu pragmatik ini tadi sudah dikatakan bahwa bagaimana kita memahami makna yang ingin disampaikan oleh mitra sutur kita. Tetapi di balik itu, ilmu pragmatik menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa? Mengapa seorang penutur menggunakan struktur tertentu? Mengapa dia menggunakan pasif? Mengapa dia menggunakan aktif? Mengapa dia menggunakan bentuk tanya untuk memerintah? Mengapa dia menggunakan bentuk deklaratif untuk menyatakan ketidaksetujuan? Seperti itu. Dalam bentuk aktif, pasif. Mengapa orang mengatakan, apa ya, saya mencium dia gitu. Bukannya dia mencium saya. Itu kenapa? Kemudian, mengapa seorang penutur menggunakan pilihan kata tertentu? Saya pernah mendengar ini kembali lagi anak-anak mahasiswa nih sebetulnya berbicara. Ini sudah berapa tahun yang lalu, tapi seringkali teringat gitu bagaimana perasaan seseorang atau persesi seseorang direfleksikan melalui pilihan kata tertentu. Saya mendengar seorang mahasiswa bertanya kepada teman-teman, Kamu ada kuliah ya sekarang? Ya, kuliah dari Mak Lampir. Mak Lampir, kenapa pilih hanya Mak Lampir? Kenapa bukan yang lain gitu? Kenapa justru Mak Lampir? Tadi kan dia sudah menambahkan sesuatu yang hanya lebih dari sekejar bahwa Mak Lampir ini dari seorang perempuan tua. Seperti itu. Jadi, itu bahasa ini terkesan gitu. Dia mengendap di pikiran saya, sehingga seringkali dia menunjukkan, kenapa ya? Untuk menjawab pertanyaan, mengapa itu memang sesuatu yang menarik? Kemudian, mengapa seseorang, makanya seorang penukur, memberi penekanan pada kata tertentu? Apa yang ingin disampaikan dengan menekankan pada kata-kata tertentu? Mungkin dia ingin menunjukkan, ini loh yang harus diperhatikan. Misalnya, saya pergi ke pasar. Perginya itu loh. Saya bukan jualan ke pasar atau hal lain, tapi perginya ditekankan. Saya pergi ke pasar, pasarnya yang ditekankan. Bukan pergi ke pantai, bukan pergi ke mana, tetapi pergi ke pasar. Kemudian, seorang penukur, menggunakan pilihan pronomina, atau kata-kata tertentu. Kenapa seseorang memilih menggunakan kata low way? Kenapa seseorang memilih menggunakan aku, kamu? Dan yang menarik perhatian saya terakhir ini adalah, kenapa sih Pak Menteri kita, itu meminta dirinya disebut Mas Menteri, bukan Bapak Menteri? Saya mencoba, karena ini sangat sering kali terjadi, saya mencoba untuk menganalisis ini. Sebetulnya, kalau misalnya saya berhadapan dengan Menteri kita sekarang, kemudian saya pasti akan mematakan, Pak Menteri, selamat pagi. Jangan panggil saya Pak, panggil saja saya Mas. Itu sebutan hormat, saya ngeyel gitu. Kengeyelan saya ini, yang berdasarkan, karena saya ingin menghormati beliau, membuat beliau tidak nyaman. karena dengan membuat, memberikan, dengan beliau mengatakan, panggil saya Mas, berarti dia merasa lebih nyaman dipanggil Mas daripada Bapak. Jadi kita wajib menghargai pilihannya itu, dengan mengikuti, dipikir dengan mengikuti, bahwa kita harus panggil dia Mas, bukan Bapak. Tetapi, ada juga kemungkinan bahwa, bahwa mungkin ada berpikir, ya tentu saja, dia harus panggil Mas, karena dia tidak berkelihatan tua. Menurut saya, ini tidak pantas di level kita, kita tidak pantas berasumsi seperti ini, karena memang beliau masih muda. Tapi kemudaannya itu kan, berhak karena jabatannya, jabatannya melengkap sebagai Bapak Menteri. Kan harus dipanggil Bapak dong untuk menghormati. Tapi, yang bersangkutan, dirinya lebih nyaman dipanggil Mas, maka dia, maka beliau minta, panggil saja saya Mas. Dan itu juga beliau lakukan, bukan untuk membuat kita tidak nyaman, tidak. Itu penghargaan yang beliau berikan kepada kita, kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan dia, untuk mempersebikit, mempersimpit gap yang ada. Itu suatu bentuk penghormatan, yang juga harus kita hargai. Jadi, jangan ngelak, ah enggak Pak, saya mau hormat sama Bapak. Saya panggil saja Bapak Menteri, ya orangnya tidak nyaman, berkomunikasi tidak bisa dengan cara seperti itu. Jadi, ikuti saja apa mau. Kalau Ibu Bapak, kuliah di luar negeri misalnya, sekarang kita cek sendiri, apakah mau profesor di situ dipanggil prof? Enggak mau, panggil aja namanya. Kayaknya profesor saya, dia mengatakan, pada saat saya menjadi profesor, dia memanggil, call me Bill. Ya sudah, seperti itu. Jadi, pilihan-pilihan itu, sebetulnya, memang, memang, orang berhak untuk melakukan seperti itu. Dan pada saat kita memberikan pilihan, itu secara tidak langsung, sudah memberi peluang untuk pelaksanaan kesantunan. Kemudian, yang berikutnya adalah, mengapa seorang penutur berkomunikasi dengan cara yang dia pilih? Caranya gimana, dengan menggunakan bahasa langsung, dengan menggunakan bahasa tidak langsung, atau dengan menyembunyikan apa-apa yang tidak enak didengar, dengan harapan orang yang mendengar itu, paham apa yang dimaksud. Jadi, itu yang akan dilihat, apabila kita bergerak di dalam ilmu pragmatik. Jadi, sebetulnya ilmu pragmatik ini adalah ilmu yang membuat kita lebih berpeluang untuk memaknai apa yang ingin disampaikan oleh intratutur kita. Meskipun, secara jujur, bisa saya sampaikan bahwa, dengan mengenal ilmu pragmatik ini, kita bisa suatu saat cenderung lebih sensitif, dan bahkan bisa menimbulkan masalah. Karena orang yang berbicara, belum tentu bermaksud seperti itu, tetapi kita memaknanya seperti itu. Karena keperbiasaan berpragmatik pria ini. Oleh karena itu, kita harus hati-hati, berpikirlah di level kita, dan bagaimana kita memahami mitratutur kita. Sebenarnya, kalau kita tidak memahami mitratutur kita, dalam konteks komunikasi langsung, kita bisa melakukan sesuatu yang disebut proses repairing. Kita bisa bertanya. Pada saat tadi, misalnya kalau orang ngajak kita, yuk kita di musim pandemi ini, yuk kita pesta, yuk. Wah, bagus ya. Atau kita dalam rasa itu dengan kript, dengan kepala yang digelengkan ke belakang, dengan mata yang beruntung. Itu berarti tidak-tidak. tidak mau sebetulnya orang itu. Jadi, kalau ini masih ragu, orang yang ngajak bicara, bisa, kan? Jadi, gimana? Yang mau gak ikut? Yang mau gak ikut? Bisa ditanya seperti itu. Itu keuntungan dari komunikasi langsung. Tadi saya sampaikan bahwa orang itu mempunyai preference. Bisa menggunakan bahasa langsung atau tidak langsung. Ini sedikit gambaran tentang apa yang disebut langsung, karena langsung itu bisa eksplisit, bisa langsung. Nah, Austin ini mengatakan bahwa ujaran adalah tindakan. Jadi, ada, kalau kita marah, itu bisa tidak harus, ini ya, tidak harus mengatakan, ya, kita bisa menunjukkan wajah marah, kemudian bisa mata yang melotot. Tapi, kalau kita berterima kasih, mengucapkan terima kasih, apakah kita bisa melakukannya itu tanpa kata-kata? Apakah senyum kita saja sudah mampu menunjukkan bahwa kita berterima kasih? Itu juga kembali, karena ada orang mengatakan, smile, smile can mean anything, bisa berarti apa saja smile. Contohnya adalah, kalau seseorang bertanya kepada ibu bapak sekali, atau kepada saya, dia menggunakan baju, baju yang menurut saya tidak pantas, dia pakai. Bagus kan ini? Dari caranya bertanya, dia memaksa kita untuk mengatakan iya. Bagus kan ini? Daripada mengatakan tidak, kemudian dia tersinggung, orang akan memilih untuk diam atau tersenyum. Itu cara-cara sebetulnya yang harus dipanggil. Orang yang bertanya ini, tapi dia tidak memuji, berarti dia mengatakan tidak sebetulnya. Jadi, bisa bermakna macam-macam. Kemudian, ada tujuan tertentu pada saat penutup mengucapkan suatu ujaran. Misalnya, dalam ujaran langsung, yang dimaksud ujaran langsung adalah, ujaran yang performatifnya, atau kata kerja yang menyebutkan fungsi suatu ujaran, dikatakan secara eksplisif. Contohnya seperti ini, saya menyarankannya untuk bekerja lebih siap. Ini pasti saran. Kalimat ini adalah kalimat sesuatu. Karena muncul dia, saran di situ. Kemudian, ujaran langsung adalah, adalah ujaran yang bentuk dan punya sama. Ada agenda apa hari ini? Dia bentuknya interrogatif, yang digunakan memang untuk bertanya. Ini biasanya, direktur atau bos kantor, bertanya seperti ini kepada sebarisnya. Ada agenda apa hari ini? Oh, rapat-rapat yang sekian. Ada bertemu dengan klien dan sebagainya. Ini bertanya, interrogatif memang untuk bertanya. Jadi, ini langsung. Yang seperti ini, tidak sesulit, kalau kita mencoba memaknai, apa yang tidak langsung dikatakan. Jadi, yang biasa menimbulkan, masalah-masalah, dia ngomong apa-apa, dia ngomong apa-apa, itu semua berawal dari, tidak tutur yang tidak langsung. Misalnya seperti ini. Ujaran yang tidak langsung ini, pemaknaannya biasanya dilakukan secara berlapis. Kalian tadi kan sudah jelas seperti itu, ya memang kita sudah lihat dari, dari struktur sintaksisnya, dari struktur semantiknya, ya sudah seperti itu. tetapi ini, kalau kita ingin memaknai ujaran yang tidak langsung, maka kita melakukannya harus dengan berlapis. Pragmatik tidak bisa lepas dari urusan sintaksis dan semantik. Tidak bisa. Tidak bisa diberdi sendiri. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa pragmatik itu adalah always basket. Keranjang sampah. Itu dulu. Pada saat orang masih melihat sesuatu secara struktural, kemudian capai dengan struktur menjadi semantik, muncul polisi bidalanan sebagainya, kemudian semua yang tadinya dimasukkan keranjang sampah itu, dikari lagi, digali kembali setelah ilmu pragmatik ini muncul. Apa sih? Mengapa orang melakukan itu? Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ujaran yang tidak memunculkan perbal performatifnya. Ayah menyuruhmu mengunci pintu pagar. Ya, tapi di luar gelap. Ini jawaban si B ini, tapi di luar gelap. Padahal dari tadi ini ayahnya si Atau, A ini dari tadi sudah kunci pintu pagar. Tapi, karena tidak dilakukan juga, A mulai menegur, ini adiknya mungkin ini ya, ayah menyuruhmu kunci pintu pagar. Ya, tapi di luar gelap. Lapis pertama yang didengar oleh A itu adalah kalimat deklaratif yang memberi informasi bahwa di luar gelap. Tentu memang di luar gelap. Itu memang kenyataan sebenarnya di luar itu gelap. Tapi, kenapa? Kalau sudah di luar gelap, kenapa? Itu pintu pagar tidak dipengaruhi gelap, kok ada di situ terus. Tetapi, A kembali lagi untuk, ini kembali, dia mengolah ini berdasarkan levelnya dia ya. Jadi, dia meng, pengetahuannya dia juga. Jadi, kemudian dia mulai mengeksplore lagi, kenapa kalau gelap, kenapa? Nah, makna lapisan kedua adalah maknanya dimaksud oleh B. Yaitu, B tidak berani pergi sendiri. Dia minta diantar. Jadi, seharusnya, tolong dong saya diantar, karena di luar gelap. Seperti itu. Ini kan, dia cuma, dia hanya menginformasikan saja ini. Tapi, di luar gelap. Konteks yang digunakan oleh B untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh A untuk mengetahui rasanya yang dimaksudkan oleh B adalah A mengetahui bahwa B takut dengan kegelapan. Tahu dia adiknya takut gelap. Kemudian, A tahu kalau B tidak takut gelap, dia sudah melaksanakan perintah A yang dari tadi, karena B sangat takat kepada A yang. Jadi, seperti itu. Jadi, berdasarkan pengetahuannya dia tentang A, itulah maksudnya itu. Oh, kan minta diantar ya, gitu. Jadi, dia kalau dia tidak tahu, kenapa kalau gelap sama sendiri? Seperti itu. Kan gak apa-apa kalau gelap di luar. Ada lampu di luar, atau apapun, gitu. Tapi, dia akhirnya memutuskan untuk mengantar karena dia tahu ini konteks-konteks ujarannya itu seperti itu. Tetapi, bagi mereka yang tidak memahami siapa dan bagaimana B akan menganggap bahwa B adalah orang malas. Padahal dia sebenarnya anak rajin, tetapi takut gelap. Seperti itu. Nah, ini. Kalau ujaran itu dinyatakan dengan langsung, maka ujarannya akan menjadi tolong antar saya, karena di depan gelap saya takut panjang sekali, gitu. Tapi, dengan mengatakan depan gelap saya takut, gitu. Si A sudah paham. Jadi, ini. Jadi, tolong itu digunakan untuk menandai permintaan. Kemudian, ujaran yang bentuk dan fungsinya tidak sama. Permisi, Pak. Saya mau pulang sekarang. Kenapa tidak kau selesaikan dulu tugasmu? Ini dia bertanya, ini. B ini bertanya. Bentuk kalimatnya interrogatif. Ilocusinya memerintah dan melarang sebenarnya. Ini dari mana ilocusi memerintah dan melarang ini kita temukan. Kita lihat konteksnya. Kita mulai bermain lagi dengan konteks. B adalah pimpinan dari A. B menginginkan A menyelesaikan tugasnya dengan segera. B tahu bahwa A ingin pulang sebelum menyelesaikan tugasnya. B tahu apabila diizinkan pulang, A akan menunda penyelesaian tugasnya. Jadi, mengatakan seperti ini. Kenapa tidak kau selesaikan dulu tugasnya? Pertanyaannya adalah apakah A paham dengan apa yang ada di dalam pikirannya B ini? Itu yang di-explore lebih lanjut lagi. Karena pemahaman itu kan tidak bisa hanya dari satu pihak. Itu harus dari pihak lain juga. Dari semua mitra tutur seperti ini. Cara lain untuk menyatakan ketidaklangsungan adalah melalui implikator. Ini implikator ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Tapi mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah implikator. Jadi, implikator itu imply. Apa yang kita katakan itu mengimplikatikan sesuatu yang tidak kita ucapkan. Misalnya, contohnya, apakah kamu makan es krim dan coklat di kulkas? Si B menjawab, saya hanya makan es krim. Oh, jadi, si A faham. Apa yang dipahami adalah berdasarkan simpulan yang dia tarik dari apa yang dikatakan oleh B. Jadi, A menarik simpulan bahwa coklat yang sudah tidak ada lagi di kulkas sudah dihabiskan oleh orang lain, bukan oleh B. Karena apa? Karena apabila B makan coklatnya, pasti dia juga menunggut. Dia tidak akan mengucapkan kalimat sepotong seperti ini. Apakah kamu makan es krim dan coklat di kulkas? Iya. Kalau dia mengatakan iya, berarti dia makan kedua. Tapi dia hanya mengatakan, saya hanya makan es krim. Jadi, coklatnya tidak. Dan itu yang dipahami oleh oleh A. Sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Selain contoh berikutnya, Kembali A dan B berkomunikasi. Apakah Sandra akan ikut lagi ke kafe malam ini? Orang tuanya sudah pulang dari luar kota. Kalau orang yang tidak paham, ini pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Yang ditanya, apakah Sandra akan ikut lagi ke kafe malam ini? Yang dijawab adalah orang tuanya sudah pulang dari luar kota. Tetapi A tahu bahwa dengan menerima jawaban ini, berarti Sandra tidak ikut ke kafe lagi. Kenapa? Karena ini sebabnya, karena keduanya mengetahui bahwa orang tua Sandra tidak pernah memindihkan Sandra pergi ke kafe. Kemudian, Sandra sangat taat kepada orang tuanya, sehingga dia tidak mau pergi pada saat orang tuanya ada di rumah. Jadi pada saat A bertanya, apakah Sandra akan ikut lagi ke kafe malam ini? Berarti sebelumnya sudah pernah ikut. Tapi tidak hari itu, tidak malam itu, karena malam itu orang tuanya sudah pulang. Sudah selesai, tidak tidak. Malah lagi ikut ke kafe. Karena orang tuanya tidak suka. Seperti itu. Dan ini memang memerlukan suatu suatu koop apa, suatu kerjasama yang baik. Suatu kerjasama dalam hal pengetahuan, dalam hal kepekaan. Karena seringkali, misalnya kalau kita berkata, saya ingin makan ikan, saya kok ingin makan ikan ya. Kalau misalnya bapak, ibu, dan adik-adik mendengar orang berbicara seperti itu, tentu akan tanggapannya beda. Ada yang bertanya, punya uang gak? Beli ikan? Atau, ya beli aja ikan kalau mau. Tetapi sebetulnya, jawaban yang menurut saya paling benar adalah, dia ingin beli ikan, ingin makan ikan di tempat yang restorannya enak. Jadi jawabannya, jawaban yang kooperatif adalah, itu loh, kalau memakan ikan enak di kedonganan, atau di minah, atau di mana, seperti itu. Itu yang menunjukkan kekooperatifan. Karena sebenarnya ngomong seperti itu, kenapa lah ini yang paling benar? Karena yang bertanya itu, punya uang, bisa dia pasti beli di mana-mana. Punya kendaraan, dia bisa kemana saja. yang memang dia cari itu sebetulnya dengan mengatakan seperti itu adalah mencari tahu sebetulnya di mana, di mana tempat orang menjual ikan yang enak, restoran yang menjual ikan yang enak. Jadi seperti itu, implikator itu seperti itu. Dan memang salah satunya biasanya digunakan untuk menghindari ucapan yang tidak tidak menyenangkan. Misalnya, potongan rambut saya bagus nggak sekarang? Pendek, dipotong pendek. Kemudian orang ini bertanya, potongan rambut saya bagus nggak? Lebih bagus kalau rambutmu panjang loh. Itu cara lain untuk mengatakan bahwa tidak, kamu tidak kelihatan bagus kalau rambut pendek, rambut panjang lebih bagus. Dia tidak mengatakan jelek atau menggunakan pilihan kata yang nuansanya negatif, tapi yang bagus. Sehingga pada saat mungkin kalau kita ingin menjelaskan sesuatu tidak baik, kita lebih baik menggunakan kata tidak bagus daripada menggunakan kata jelek. Atau kurang bagus, kurang cantik. Lebih enak terdengar daripada kalau kita menggunakan jelek atau tidak cantik seperti itu. Kemudian, solusi yang ditawarkan oleh ilmu pragmatik. ini adalah solusi yang sebenarnya seperti saya katakan. Jadi, sudah banyak kita mengatakan. Kita memahami sebaiknya kita memahami tidak saja makna konvensional tetapi harus melampaui makna tersebut. Jadi, tidak hanya melihat persintasis dan semantiknya saja, tapi kita harus melihat di belakang itu karena fungsi atau ilmu pragmatik ini mempelajari juga mengapa dengan memanfaatkan berbagai macam konteks itu kita bisa mengetahui mengapa orang menggunakan seperti itu. Kemudian, yang kedua, apa maksudnya orang mengatakan hal itu. Kemudian, memahami aspek-aspek konteksual apakah dia sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Ini memang mau tidak mau menuntut kita untuk memperkaya pengetahuan kita tentang hal-hal tersebut. Sehingga tidak sedikit-sedikit tersinggung, tidak sedikit-sedikit marah. Kemudian, kalau kita misalnya berkomunikasi dengan orang, ada orang yang senang sekali berkomunikasi berhadapan-hadapan dekat, tetapi ada budaya yang memang tidak menginginkan apa itu, orang yang berkomunikasi itu berdiri dalam jarak yang sangat dekat. Sehingga pada saat yang satu mendekat, yang satu mundur, yang satu mundur, yang satu mundur, ujung-ujungnya mereka akan keliling ruangan karena tidak memahami seperti itu. Kemudian, pahami mitra tutur siapa yang kita ajak berbicara? Status sosialnya kah? Jadi, ada baiknya kalau kita tidak tahu bagaimana. Jangan sok enak, sok dekat. Yang seringkali saya lihat adalah baru kena hidup publik. Mau kemana? Semua dipanggil beli, semua disapa dengan kata ci, dengan kata ca. Itu maunya akrab, tetapi aturan berbahasa tidak seperti itu. Sebelum orang yang kita jadul bicara itu mengizinkan atau kita sama-sama sudah sepakat menggunakan apa bahasa yang bagaimana, itu sebaiknya untuk amannya kita menggunakan bahasa yang netral, yang kata-kata sapaan yang baik, kemudian sikap yang baik, sikap berbicara yang baik, sehingga tidak menimbulkan rasa kapok bagi orang yang kita jadul bicara begitu kita datang takut nanti ngomongnya ngawur seperti itu. Kemudian kalau ini juga kita harus lihat kapan kita bisa bercanda, kapan kita harus serius meninggalkan orang, pada saat orang serius kita bercanda, tentu akan menimbulkan masalah juga. kemudian berusaha menarik kesimpulan terhadap apa yang benar. Jadi ini seperti tadi dalam implikator tadi sebetulnya apa ya. Kalau orang mencari saya misalnya ke kampus Sosyewati di mana ya? Bersosyewati di mana ya? Ada kelas pragmatik itu di ruang mana-mana. Ya ini jangan terus berpikir yang ditanya Bersosyewati kok mana pragmatik sih? ini bisa diperbaiki dengan diluruskan dengan melalui bertanya misalnya apakah ibunya ngajar pragmatik? Apakah ibunya ada di ruang? Itu juga seperti itu. Jadi jangan ada benarnya juga kalau orang mengatakan malu bertanya sesuatu jalan kalau kita tidak tahu lalu baik itu tidak akan membuat kita menjadi lebih bodoh tidak tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi kemudian. Perhatikan juga bahasa non-verbal perhatikan bahasa non-verbal yang menyertai bahasa verbal seperti tadi saya katakan pada saat orang mengatakan bagus perhatikan juga mimik wajahnya ini benar tidak bagus sejalan tidak dengan mimik wajahnya dengan nuansa hati kita saya pikir saya yakin kita semua bisa melakukan hal ini sehingga tidak seringkali apa ya yang seperti sekarang seringkali kita lihat di di media masa penggunaan satu kata misalnya ini maaf ya yang saya perhatikan kemarin itu masalah penggunaan kata anjay itu jadi jadi heboh padahal kalau kita lihat lawak kita pun memudahkan kata cicinani seperti itu tapi kan tidak bermasalah karena kita sekarang melihat konteksnya juga kemudian kemudian ada juga orang yang memaknai menginterpretasikan makian anjing ini dengan cara yang positif misalnya dia menganggap kalau dia punya pengalaman anjing itu adalah hewan yang baik yang setia kepada tuannya yang bisa melindungi kita jadi anjing itu bagus dong kenapa kenapa marah kalau disebut anjing seperti itu itu kembali lagi pengolahan-pengolahan yang memang harus ditujukan kepada suatu pemahaman bahwa komunikasi itu akan bisa tercapai apabila semua orang merasa nyaman semua orang bersedia untuk melanjutkan komunikasi tersebut tidak tidak akan ada orang berpikir orang sana memang ngomong kayak begini kok seperti ini kalau mau ya terima kalau tidak ya tidak tidak bisa seperti itu kita tidak bisa egoi lalu pertanyaannya apakah kita harus mempelajari semua budaya yang ada tidak juga tetapi ada baiknya kalau kita di Indonesia ini sebagian negara yang budayanya apa ratusan ribuan bahkan itu punya standar berkomunikasi dan itu sudah diajarkan saya rasa di dalam kita mau para guru yang mengajar atau para guru dosen yang mengajar bahasa musik tentu mengajarkan bentuk dan fungsi di mana boleh dipakai bagaimana caranya di bahasa-bahasa lain pun begitu termasuk di bahasa Inggris di bidang studi yang saya geluti kalau kita mengajarkan suatu bentuk ajar juga sehingga tidak tidak begini tidak akan terjadi masalah seperti ini kata kata sin itu kata kurus kalau saya mengatakan kepada teman saya nih kamu lagi diet ya kamu kurus sekarang tentu orang ini akan sangat happy karena merasa dirinya menjadi kurus kemudian tetapi kalau kurus ini saya terjemahkan dalam bahasa Inggris dia menjadi sin dan kemudian saya pakai sin ini kepada orang Inggris kepada penutup bahasa Inggris saya tidak akan happy karena sin itu adalah kulit berbalut apa ya tulang berbalut kulit sin kurus yang bagus itu bagi mereka adalah slim lansing sehingga kita tahu bahwa tidak ada yang menjual skinning apa slimming tea yang ada kan slimming tea seperti jadi ini apa mengajarkan bahasa itu juga tidak hanya mengajarkan bentuk tetapi hal-hal lain yang harus kita fahami supaya kita bisa menggunakan bahasa itu dengan proper bukan hanya sekedar apa namanya strukturnya bagus pragma linguistiknya bagus tetapi sosio pragmatik juga harus bagus jadi sosio pragmatik orang ini misalnya kalau ada seorang seorang mahasiswa ketemu saya gitu kemudian bu sudah ngomong bu dengan pak kok rodi boleh gak saya ngambil mata kuliah itu model begini ini adalah model yang menurut saya tidak pantas diucapkan karena mau tidak mau itu kita punya status yang berbeda harusnya tidak begitu caranya berbicara jadi ini adalah kesalahan bukan kesalahan masalah dalam sosio pragmatik dimana orang harus bisa menyesuaikan dimana dia berada kemudian bahasa yang digunakan sebagai apa karena kalau kita menghormati orang lain itu adalah usaha kita untuk menghormati diri kita sendiri ya simpulannya adalah ilmu pragmatik ilmu pragmatik mengajarkan bagaimana berfungsi dengan cara yang benar kadang-kadang grammarnya salah pun tidak menjadi masalah gitu yang penting cara penyampaiannya atau ya proper pantas lah dia dia menggunakan bahasa itu kepada setiap orang kemudian bagaimana memahami bahasa yang disampaikan kalau memang tidak paham hanya ini ada proses yang disebut proses kemudian menghargai mitra tutur dengan memperhatikan prisposisi jadi apa sih yang dia ketahui sehingga kita bisa misalnya ya kalau kita mengatakan diturunan jenasa diturunan jenasa tidak dikubur kalau kita berbicara masalah ini kepada orang yang tidak tahu trunyam sama sekali itu akan bermasalah karena kita mengabekan presupposisi ini kita mengabekan apa knowledge apa yang sudah dia miliki jadi kita harus menjelaskannya lagi trunyam yang ada di provinsi Bali terletak di wilayah intamani blablabla panjang tetapi kalau kita mengenal orang kita ajak apa namanya berbicara ini kita tahu bahwa dia mengenal trunyam maka penjelasan tentang trunyam itu justru akan memviolet maksim terlalu panjang gak perlu segala entailmen runutlah kalau berbicara sehingga mudah untuk dipaham kemudian mengajarkan strategi berbahasa yang santun ini ini juga sangat perlu kita kita perhatikan bagaimana sebetulnya kita merespon kalau orang berterima kasih kepada kita misalnya kita kita pakai memiliki sesuatu yang baru kemudian atau kita pakai baju kemudian orang mengatakan bajunya bagus ini baju kuno itu tujuannya adalah untuk merendahkan diri tetapi kalau dikaji lebih dalam lagi maka itu merupakan suatu suatu apa ya suatu cara menyampaikan bahwa judgment orang yang mengatakan baju itu bagus tidak tahu mana baju bagus mana baju lama seperti itu jadi sekarang saya perhatikan sudah banyak orang yang mulai merespon terima kasih ujian itu dengan dengan ucapan terima kasih itu bagus menurut saya bukan bukan berarti kita sombong itu tidak itu adalah cara juga untuk menghargai dia sudah memuji kita harusnya itu terima kasih daripada menunjukkan pada dia bahwa kok seleranya jelek sekali sih tidak tahu baju lama dan baju baru nah kemudian mengajarkan untuk selalu bersikap positif sikap ini memang saya menuliskannya ini gampang sekali mengajarkan untuk selalu bersikap positif tapi kepositifan kita pun itu sangat juga dipengaruhi oleh hal-hal yang kadang-kadang di luar kemampuan tetapi dengan mengetahui hal seperti ini kita bisa aware kita bisa tahu apa yang seharusnya kalaupun kepleset kepleset yang memang itu namanya manusia tapi usaha kita berusaha mari kita berusaha untuk melakukan komunikasi dengan baik dan benar seperti itu yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan ini kemudian patuhi aturan dalam berkomunikasi normal sosial dan aturan tidak tertulis yang berlaku dengan masyarakat ini salah satunya adalah sikap yang tidak mendominasi suatu speech suatu komunikasi jadi berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara untuk kurun pendapat untuk bisa berkontribusi yang ini meningkatkan pengetahuan tentang kebiasaan yang paling tidak yang berada di sekitar kita kebiasaan kebiasaan orang di sekitar kita itu kita tahu kebiasaan-kebiasaan orang yang sekantor dengan kita karena kantor ini kan second home buat kita semua sehingga harapan saya adalah dengan membagi ini saya tidak mengatakan bahwa saya bisa melakukan ini semua tidak bahkan sangat jauh mungkin tapi ada saatnya saya aware itu saya sudah melakukan sesuatu kesalahan melakukan kesalahan menurut saya itu hal yang 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 memang tidak baik melakukan seperti itu tapi pada saat kita menyadari bahwa kita melakukan sesuatu kesalahan maka akan ada usaha untuk memperbaikinya seperti itu jadi demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya ingin sharing karena saya tahu bahwa pengalaman ibu bapak dan adik-adik semua tentu tidak sama dengan apa yang saya alami jadi mari kita menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi saya juga bisa belajar dari apa yang tidak pernah saya alami jadi itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Dian Dian silahkan baik terima kasih ibu prof sungguh bermanfaat sekali materi yang telah dibagikan pada pagi hari ini dan nampaknya sudah banyak sekali ada pertanyaan yang masuk ibu prof untuk di sesi diskusi namun sebelumnya izinkan saya untuk menginformasikan kepada bapak ibu peserta dari kuliah umum pada pagi hari ini bahwa panesia telah mengirimkan link daftar hadir untuk dapat bapak ibu isi dengan mencantikan nama dan alamat email yang benar mengingat distribusi sertifikat akan dibagikan langsung ke email bapak dan ibu baik sekarang kita akan lanjutkan untuk sesi diskusi telah masuk beberapa pertanyaan itu saya akan juga untuk share screen terlebih dahulu baik pertanyaan yang pertama itu datang dari bapak Tobias yang menanyakan tentang apakah implikatur dapat dikatakan sebagai makna yang terpirat jadi disini ada salah satu kasus yang menarik terkait suatu fenomena dimana bagaimana mengatasi kasus over politeness dalam konteks infrastruktur silakan ibu untuk menanggapi pertanyaan pertama dari bapak Tobias baik baik terima kasih bapak Tobias terima kasih pertanyaan ini apakah implikatur dapat dikatakan makna terserat ya betul pak jadi ada kalau implikatur itu berdapatkan definisinya maka kita tahu bahwa dia suatu ujaran itu menyiratkan sesuatu yang lebih daripada apa yang dia ucap jadi memang betul seperti itu kemudian salah satu kasus menarik terkait fenomena bagaimana mengatasi kasus over polite dalam konteks di kitas budaya kalau ya over polite ini memang sesuatu yang over itu pasti tidak enak pasti tidak seharusnya tidak terjadi seperti itu jadi kalau kita mengatasi ibu sosio mati maaf saya amut tadi ibu sosio maaf masih amut jadi saya ulang lagi ya baik bapak sobias maaf ini pertanyaan yang yang pertanyaan yang pertama ini adalah dua pertanyaan apakah implikatur dapat dikatakan makna tersirat iya bisa karena implikatur itu pada hakikatnya adalah menyampaikan sesuatu yang lebih dari apa daripada apa yang terucap ada yang tidak terucap tetapi ada di dalam di dalam package utara ujaran tersebut sehingga harus dipahami kemudian over politeness dalam konteks lintas budaya ini sebetulnya kalau untuk saya agak susah agak repot menjawabnya dian questionnya jangan bisa saya masih lihat pertanyaannya ya jadi jangan jangan di ini dulu sebelum nanti saya lupa kalau dalam lintas budaya ya tampilkan kayak di di share tadi maaf prop masih mute itu masih mute jadi saya tidak mem-mute nya ya Pak Rof kemudian dalam kasus over politeness lintas budaya ini memang menimbulkan berbagai macam fenomena termasuk over politeness ini meskipun kita umat tahu bahwa yang namanya over itu pasti tidak tidak baik tapi kalau over politeness dilakukan oleh orang dari budaya lain kita itu cenderung untuk menerimanya seperti itu kita itu orangnya sangat permisif jadi silahkan tidak masalah tetapi apabila misalnya seperti ini kalau saya bertamu ke rumah teman saya kemudian saya ketok dia buka pintu selamat pagi apakah anda berkeberatan kalau saya masuk ke dalam ini luar biasa bagus tetap bahasa ini tetapi kalau disitu saya gunakan dia tidak pantas jadi opak polanya disini akan justru menimbulkan ketidakpantasan sehingga akan menimbulkan rasa tidak enak juga teman saya itu pun bertanya waras tidak sih obatnya habis atau tidak seperti itu jadi memang memang kalau kita belajar lintas budaya memang ada awalnya kita harus belajar bahasa dulu kemudian bahasa itu tidak bisa dipelajari tanpa mempelajari budayanya juga pragmatik ini pun merupakan ilmu yang interdisipliner karena disitu ada antropologi ada budaya ada sosial dan segala macam ada disitu mudah-mudahan bisa menjawab ini Bapak kemudian untuk Desa Ioni apakah ilmu pragmatik dapat menjawab pertanyaan mengapa seorang penutur menggunakan pilihan bahasa tertentu misalnya bahasa daerah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa meskipun ini juga dimiliki oleh sosial linguistik jadi dia kan sosial linguistik itu bagaimana bahasa itu dengan masyarakat tapi kalau dalam ilmu pragmatik misalnya saya sekarang dengan anda saya menggunakan bahasa Indonesia bahasa Indonesia kemudian ada orang yang datang kemudian saya switch bahasa saya itu ke dalam bahasa Bali yang dia tidak mengerti ada pesan di situ sebetulnya saya sebenarnya tidak ingin dia masuk di dalam ini ada di dalam perangmatik seperti itu karena ini menjawab mengapa saya mengganti bahasa itu tapi ini juga mungkin Prof. Suastra atau Prof. Biasa atau Busri Malin yang ada nanti bisa kita membahas ini karena ini juga bagian dari ramah linguistik seperti itu baik ibu masih ada dua pertanyaan lagi namun sebelumnya Bapak Tobias dan Ibu Desa Yoni mungkin ada komentar sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya halo silahkan Pak Tobias terima kasih Prof untuk materi yang sangat menarik dan menambah bahasaan saya tentang pragmatik saya menanyakan dari over politeness karena fenomena ini sudah sangat luas terjadi dalam konteks kita di Indonesia misalnya ketika kita menggunakan kata sorry atau kata thank itu yang kita tahu itu dari bahasa asing seringkali muncul fenomena over politeness karena kita memahaminya thank itu dalam konteks kita bukan lagi dalam konteks budaya aslinya sehingga bagi kita that's positive tapi bagi penutur asli bahasa Inggris misalnya thank yang kita gunakan itu bisa saja over politeness misalnya dalam konteks kita maaf mengganggu logikanya kalau memang mengganggu untuk apa dikatakan betul yang kedua menurut saya mohon maaf Prof over politeness ini juga sebuah strategi strategi untuk memitigasi relasi misalnya saya sebagai mahasiswa ingin bertemu dengan Prof misalnya konsultasi pasti saya akan menggunakan over politeness dalam struktur kognisi saya itu sebuah strategi agar apa yang saya pikirkan itu tidak mencederai lawan tutur dalam hal ini dosen misalnya itu kira-kira yang saya tadi apa yang saya pahami mohon maaf iya betul Pak betul sekali dan saya berterima kasih Bapak menyinggung hal ini karena bahasa maaf mengganggu itu seringkali dimunculkan oleh mahasiswa pada saat me-WA kita sekarang kan ini semua urusan WA-me-WA ya ya Pak jadi justru itu ini kembali lagi saya tekankan kita harus mengenali siapa yang kita jat bicara kalau saya maaf mengganggu kalau ibu berkebratan kalau ibu tidak berkebratan ini adalah over politeness yang dalam waktunya bersamaan ini melanggar maksim maksim apa kuantitas tidak perlu harusnya seperti itu jadi itu itu maksud saya over politeness itu bisa bagus bisa tidak bagus bisa juga dipahami tetapi kadang-kadang perusahaan juga agak-agak mengganggu Pak apalagi kalau kalau kita lagi sibuk gitu di kantor maaf mengganggu sudah mengganggu kenapa juga datang ya kan seperti itu jadi tidak ada yang salah sih seperti itu jadi mungkin harus lihat-lihat situasi dan kondisi pada saat kita menggunakan ya saya saya paham karena yang satu melihatnya dari sisi mahasiswa yang satu melihatnya dari sisi dosen iya pertanyaan yang bagus ya demikian Bapak Tobias mudah-mudahan dapat menjawab segala sesuatu yang masih diragukan sampai saat ini Pak Tobias Ibu Prof kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya masih ada tiga pertanyaan lagi pertanyaan ketiga datang dari Ibu Lohus Gede Ayu Pak Mani yang bertanya saat ini kita mencari jawaban dari pertanyaan mengapa yang menjadi landasan suatu jawaban apakah harus didasari oleh Melisa realisa atau perhatian mohon ditanggung Ibu Prof terima kasih maaf Prof itu saya tadi mute karena ada suara mengganggu mohon dihidupkan lagi baik-baik jadi saya ingatkan sekarang harus tetap meng-unmute ya oke baik ya ini pertanyaan dari Logos Gede Ayu Pak Mani apakah suatu jawaban apakah harus untuk menjawab pertanyaan mengapa yang menjadi landasan suatu jawaban apakah harus didasari oleh logika realisa dan perasaan untuk memahami untuk memahami pragmatik atau memahami makna itu kan memang kita membutuhkan interpretasi jadi memang ada saatnya ada masalah-masalah atau ada kemungkinan bahwa ketiganya ini bercampur tetapi harapannya adalah pada saat kita menganalisis sesuatu kita pertama yang harus kita kenali itu adalah orangnya ini siapa kemudian backgroundnya dia kemudian baru kita mulai nah perasaan ini mau tidak mau akan mewarnai cara kita menginterpretasi kalau kita sudah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang berbicara jadi sering kali saya bilang kalau kita sudah tidak suka dengan orang jangankan dia berkata jangankan dia mengucapkan sesuatu orang dia bergerak saja salah di mata kita orang dia berkebit saja salah orang dia berbicara orang dia senyum baik-baik kita anggap disini kan seperti itu oleh karena itu pragmatik ini selalu menangkakan bersikaplah positif bersikaplah positif pada saat kita mulai menginterpretasi itu jangan pakai apa yang tadinya bagus kita interpretasi interpretasi kemudian jadi akhirnya tidak bagus justru kita harus melakukan yang kebalikannya pada saat seperti saya katakan tadi contohnya kenapa menteri kita meminta kita menyebut dia masih menteri kalau saya tidak kooperatif kalau saya bersikap negatif lah ya tentu aja karena dia ingin selalu kelihatan muda kan seperti itu tapi sebenarnya tidak seperti itu levelnya Pak Menteri itu tidak seperti itu dan level saya juga bukan bermaksud apa ya tapi saya juga masuk seperti itu tidak dan saya mulai menggunakan semua informasi apakah itu informasi budaya informasi pengetahuan ilmu yang saya tekuni untuk memaknai bahwa sebenarnya dia itu justru ingin menghargai kita atau tidak terlalu tinggi-tinggi sekali antara Pak Menteri dengan orang biasa seperti itu jadi ini ini bergabung penggabungan ini memang natural tetapi pada saat kita mulai menginterpretasi yang rasa tidak suka kita kepada orang itu harus dibuang jauh jadi lebih bisa koneksi atau kalau memang tetap yang muncul itu adalah adalah nuansa negatif di hati kita tanya bertanya itu lebih bagus daripada kita terus menyimpan itu menumpuk-numpuk itu sehingga lama-lama menjadi dendam dan berkelanjutan setiap yang ngomong kita marah setiap yang ngomong kita bersinggung itu repot juga jadi itu yang bisa saya jawab tapi kalau kalau kita mempelajari ini tentunya harus logika yang lebih banyak bergerak di sini karena pertanyaan dari kita jauh disampaikan komunikasi di media sosial bagaimana peranan pragmatik dalam solusi komunikasi terhadap kebencian di media sosial terima kasih media media sosial itu menurut saya kadang-kadang memang mengerikan disitu banyak caci maki tetapi menurut saya dibalik itu semua kadang-kadang saya merasa heran pada saat saya menginterpretasi cacian-cacian itu apa mungkin sih ada orang sejahat ini apa mungkin ada orang pikirannya seruat ini sejahat ini opak saya tidak bisa menerima bahwa ada orang jadi saya mulai oh mungkin maksudnya adalah supaya apa namanya lebih mengenalkan jadi haters itu belum tentu haters dia justru ingin menarik perhatian kita kepada orang yang dia cacimaki orang yang dibenci sehingga menimbulkan simpasi disini ilmu psikologinya jalan karena orang yang justru bersimpasi kepada orang yang dipojokkan orang yang dibenci gitu itu sudah sudah terbukti kok sudah terbukti dari pilihan kata kita misalnya sekarang ini ini mohon maaf ya saya hanya berdasarkan yang kalau misalnya seorang teroris yang sudah membunuh banyak orang pada saat dia sudah tidak bernyawa maka dia disebut meninggal tetapi korban bencana alam yang tertibang tertimpa tertimpa tanah longsor itu dibilang mati saya pribadi sedih memenuhi ini menurut saya itu harusnya dibalik penggunaan tersebut dibalik sehingga pilihan kata kita pada saat kita saya tidak tahu apakah ini juga disadari oleh orang menggunakan kata seperti itu tapi saya dan harapan saya orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu memahami meninggal itu adalah digunakan untuk menghormati orang itu rasa yang kita tidak kita ucapkan tapi tergambar dari pilihan kata tetapi mati anjing saya mati dan seperti itu sama ayam saya mati ya itu kalau sekarang pertanyaan adalah pragmatik bisa memecahkan masalah gak dalam instrument saya pikir disini prosesnya agak sulit karena apa yang dia sampaikan itu tidak betul-betul menyampaikan apa yang dia rasa gitu sehingga saya oh dia ternyata cuma menggunakan ini untuk kebalikannya kok jadi haters tapi membuat kita bersimpati kepada orang yang dihater dan betul sarannya bahwa pada saat kita membaca berita di media sosial kita harus pandai memilah-milah siapa yang ngomong beranikah dia menunjukkan betul-betul namanya kalau saya di media sosial saya menggunakan nama asli saya kemudian semuanya ada di situ saya percaya bahwa dengan kalau orang mengirim saya mengirimi saya friend request dia tahu saya itu siapa nama asli saya itu siapa saya tidak bermaksud untuk menyembunikan untuk misleading orang jadi seperti itu jadi itu ini ujaran kebencian ini memang betul ujaran kebencian atau tidak jadi kalau orang yang sudah menggunakan ujian kebencian ini kita ajarin pragmatik bagaimanapun tidak akan bisa karena memang dia punya tujuan yang lain ini mungkin bidang komunikasi masa yang bisa lebih menangani itu kemudian pertanyaan yang berikutnya dalam pendekat pragmatik kita sering menemui sekian-banyak kemungkinan untuk mengintegrasikan satu makna yang ingin disampaikan oleh pembicara beberapa makna tersebut tergolong dalam konvensional yang terbentuk dengan maksim apakah sebuah maksim saya kalau pertama kita bicara masalah konvensional implikator konvensional implikator ini ada yang non-konvensional konvensional itu yang sudah dikenal banyak orang sehingga misalnya kalau apa namanya kalau ada orang bertanya bu si A belum bangun ya matahari belum terdik kita semua tahu bahwa matahari belum terdik itu pasti jam 6 ya seperti itu sekitar jam 6 nah kemudian implikator itu harus dengan maksim kita sekarang lihat maksim gerai itu menunjukkan bahwa salah satunya adalah kita pertama kita tidak boleh bohong pasti ya tapi implikator ini berurusan dengan maksim maksim kuantitas seberapa banyak kita harus berbicara kalau kita ingin menyampaikan sesuatu jadi kalau implikator itu menyembunyikan sesuatu berarti dia violate maksim kuantitas itu memang sudah sering terjadi pada saat kita ingin mengaklukasikan sesuatu ada kemungkinan kita memviolet yang lain tapi sekarang kembali lagi kepada tujuan kita tujuan kita dengan menyembunyikan sesuatu itu baik atau tidak dan maksim-maksim ini digunakan diaplikasikan dengan cara yang berbeda di masing-masing budaya kalau saya mengatakan seperti tadi Pak Kodes mengatakan over-over to light itu juga orang di Bali juga mengatakan gitu maaf ya saya mengganggu saya datang hari ini blablabla panjang sekali dia memviolet maksim maksim kuantitas itu tidak perlu dikatakan tetapi itu diperlukan oleh budaya oleh kebiasaan kita untuk menunjukkan maksim mengformasi orang dan ini semua dipelajari dalam ilmu sosio pragmatik bagaimana semua yang ada di dalam pragmatik itu diaplikasikan dengan cara yang berbeda di budaya yang berbeda ini banyak dijadikan pemilikan bagi orang-orang bagaimana cara orang bagaimana pemilik pemilik teori ini mengatakan bahwa harus tidak boleh bohong tetapi orang bohong untuk menyelamatkan dunia misalnya kan boleh itu tidak salah tetapi kalau orang bohong bohong-bohong itu akhirnya menimbulkan berita oh ya salah fitnah salah jadi itu yang bisa saya sampaikan sendiri baik terima kasih ibu prof atas penjabaran dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk mungkin saya undang bertanya langsung satu orang penanya saja dari bapak dan ibu peserta kuliah umum mengingat waktu hanya 10 menit lagi yang masih terjuta mungkin ada dari bapak dan ibu yang ingin bertanya langsung saya membuka satu sesi untuk bertanya langsung ya pak suar dana silahkan ingin bertanya langsung selamat siang profesor ibu profesor sesyawati guru saya ketika saya di S1 S2 dan S3 sekarang kolega ya pak jadi begini bu ya pembejabaran ibu sangat luar biasa jadi ketika saya mendengarkan suara ibu itu saya ingat ketika saya S1 yang memberikan banyak motivasi saya untuk belajar bahasa inggris jadi marah-marah ini ya pak ya baik saya langsung saja dengan pertanyaan saya ibu jadi begini saya sudah jelas sekali apa itu pragmatik saya sudah menyimak dari A sampai Z namun yang saya belum bisa tangkap itu adalah bagaimana caranya atau bagaimana peranan pragmatik itu bisa memecahkan kendala-kendala dalam komunikasi terutama di bidang ideologi saya kasih contoh seperti ini di Bali itu ada suatu ada pernah terjadi kasus ya ada seorang bule dari Jerman kayaknya seperti itu terus karena melihat ada pura yang apa namanya yang tidak pernah dilihat dilihat di negaranya itu jadi suatu fenomena yang menarik sehingga momen itu dijadikan ya hal yang yang sangat menarik bagi dia terus memoto nah terus menginjakan kaki di puranya itu nah terus kebur di media masa itu nah sampai ada yang mencaci maki dan seterusnya lah sehingga terjadinya gap nah pertanyaan saya adalah sejauh mana pragmatik itu bisa memecahkan perbedaan ideologi itu sendiri terima kasih ibu saya berpikir dulu ini memang saya tahu ini kasus seperti ini tetapi sekarang bagaimana kita menghubungkannya dengan pragmatik pragmatik pertama pertama tentunya di pura itu kan ada pengumuman pengumuman itu seharusnya bisa untuk menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh pengumuman yang sangat krusial seperti ini yang sangat penting seperti ini karena ini menyangkut agama kehormatan seharusnya tidak mengandung implikatur seharusnya tidak dinyatakan dengan cara tidak langsung jadi sebut saja dilarang seperti itu jadi kemudian di bawahnya dikasih konsekuensi apabila dilanggar maka seperti itu saya yang berpikir seperti itu bahwa sekarang tidak ada implisive meaning di dalam pengumuman-pengumuman apalagi pengumuman-pengumuman lintas bahasa tidak bisa karena orang kan tidak paham yang tidak mengandung implisive dengan salah memilih kata saja sudah akan menimbulkan masalah apa lagi yang implisive seperti itu jadi disini para pembuat signpost itu pengumuman itu harusnya tahu paham betapa pentingnya ini sehingga tidak boleh dia ditulis dengan malas-malasan dalam adanya gini ah malas menek pentingnya orang sudah ngerti misalnya berpakaian pantas pantas ini menurut dia apa menurut kita apa kita aja juga tidak tahu kok pantas bagaimana pantas itu apakah kita berkebaya bersanggung kebayanya itu lengannya seberapa pakai kain itu boleh lutut kelihatan atau tidak kita jangan tahu apalagi mereka kalau perlu kasih gambar karena pragmatik itu juga memaknai gambar tidak hanya kata tapi dia juga gambar seperti itu Pak Suardana yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Ibu Prof dan juga Pak Suardana mudah-mudahan dapat menjawab dari keraguan yang ditanyakan sebelumnya namun karena terbatasnya waktu Bapak dan Ibu peserta kuliah pada hari ini saya selaku moderator mewakili panikia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kita dan terima kasih banyak atas faktifikasi Bapak Ibu maupun rekan-rekan peserta yang telah mengikuti acara kuliah umum ini dari awal sudah berakhir sebagai informasi tambahan Bapak dan Ibu kuliah umum makrolimitik dari 2 akan disenenggarakan pada bulan September minggu ke-4 dan kami mengundang Bapak Ibu dapat kembali berkumpul dalam acara tersebut dan mohon dapat menginformasikan acara tersebut kepada para kolega dan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir mohon diisi pada kolom chat dan sertifikat akan langsung masuk kepada email yang Bapak Ibu terima kasih akhirnya saya komangdian peserta chandra selaku moderator menutup acara kuliah umum makrolimitik dari 1 hari ini sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Om dan kembali Om Terima kasih Dian Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Prof. Susawati Terima kasih Bu Koko Terima kasih Ibu Prof. Sosio Terima kasih Prof. Sosio Terima kasih Panitia Terima kasih Panitia Terima kasih Ibu Prof. Sosio Terima kasih Presenter yang hadir Terima kasih Sampai ketemu lagi Mbak Silvi Terima kasih Mbak Dian Terima kasih Ibu Terima kasih Sampai bulan depan Terima kasih Sampai Terima kasih Semuanya Sampai Terima kasih Terima kasih Lipsennya kemana? Ini dibuka Dikirim lagi Liling Jadi saya akan kirim Ke grup doktor Bisa dikirim di chat juga Kita ngisi Sudah habis kan? Sudah ada di chat Sudah ada Ini ada orang bertanya Masalah jering loh Itu akan berkaitan dengan Saksi ahli nanti Orang pragmatik Mungkin nanti punya peluang Menjadi saksi ahli loh Tapi bahaya Bu Kalau pragmatik dijadikan saksi bahaya Karena kan interpretasi Kadang-kadang dibutuhkan juga Ketika memecahkan perdoa Ya seperti saya bilang tadi Hubungan Hubungan Dengan ini ya Hubungan Yang bersangkutan Kalau orang masih ngomong gitu Mungkin belum tentu Jadi masalah ya Dan situasinya juga Kemarin Kemarin boleh Dihilang bebangkan Sekarang marah Dihilang bebangkan Iya besok Iya itu kan situasinya juga Tapi memang Lebih mudah diomongkan Dari Gila diterapkan Iya betul Bangsa kan punya Kepontanitas Betul Dihilang bebangkan